Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya atas nama RSD Kota Depo, mengaporkan kepada wakil Kota Depo, Pahas Pembangunan. Maksud persamaan kegiatan pembuka layanan laboratorium biomolekuler untuk pemeriksaan PCR COVID-19 adalah untuk menambah pelayanan penunjang kesehatan yang disediakan RSD Kota Depo bagi wakil Kota Depo, khususnya dalam supaya penanganan pandemi COVID-19 melalui penambahan makasitas testing sehingga wakil Kota Depo dan Kota Depo dan Kota Depo dalam periksaan adik selalu dari. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya menghormati yang saya menghormati. Bapak Ibu sudah kakek-kakek memenuhi aki ya, aki hapis memakai tongkat. Begitu gayanya kalau dia minum teh hangat. Meski si COVID semakin meningkat, kita semua tetap semangat. Dan saya meminta kepada para pejabat khususnya yang sudah menghormati persyaratan untuk sama-sama kita donor. Donor plasma. Donor plasma bagi alumni. Bagi alumni COVID. Sini banyak alumni ya. Kalau banyak nanti diperiksa di screening dulu. Banyak alumni tapi jangan reuni ya. Emang reuni alumni. Kita donor plasma sebagai amalsonator kita. Ya, karena 1 dan 600 cc dari plasma kita. Itu bisa menyelamatkan tingkat nyawa. Dari pasien positif minimal. Tapi yang bisa kita bisa 4. Tapi kalau itu kemung-kemung yang gede-gede cuma 2. Ya, makanya jangan kemung-kemung. Odeh. Terima kasih. Terima kasih. Bu Direktur dan seluruh tenaga kesehatan yang sudah di Resude. Atas kerjasamanya, atas kerja-kerja, karya-karya, dan kerja kerasnya. Hari dengan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Layangan margoletarium biopolekuler untuk pemeriksaan PCR COVID-19 di Resude Kota Depok. Dengan ini saya masih di. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!